Detik-detik bus Transjakarta mogok di perlintasan rel kereta api viral di media sosial. Pihak Transjakarta menjamin memberikan sanksi kepada pengudi yang bertugas saat itu. Dalam video yang viral, pada selasa 1 Juni terlihat bus Transjakarta melintas di perlintasan rel kereta api di kawasan Alimun, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian saat melintas, tiba-tiba saja bus berhenti di tengah rel kereta api. Tidak berselang lama, palang pintu rel kereta api pun tertutup dan sirin dan berbunyi tanda kereta hendak lewat. Penumpang bus pun panik dan berhamburan keluar lewat pintu darurat dan juga pintu tengah. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Sarjono Joni Citrokusumo, membenarkan informasi tersebut. Sarjono mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 31 Mei. Saat itu, kata Sarjono, armada bus mooperator Mayasari Bakti, rute Manggarai Blok M, melintas dari arah Tosari dengan kondisi lampu perlintasan kereta sudah berwarna hijau. Namun saat melintas tepat di atas rel kereta api Halimun, roda bus tiba-tiba saja berhenti. Tidak lama, sirina kereta api terdengar berbunyi yang mengibatkan. Pelanggan yang berada dalam bus panik dan berinisiatif untuk turun menyelamatkan diri dari dalam bus menggunakan pintu depan dan juga pintu tengah. Ia memastikan seluruh penumpang bus Transjakarta tersebut selamat karena berhasil mengevakuasi diri. Sementara bus juga tidak tertabrak kereta karena berhasil didorong warga sekitar untuk keluar dari perlintasan. Sarjono mengatakan saat ini pihak Transjakarta masih menyelidiki insiden tersebut. Namun ia juga memastikan bahwa insiden tersebut bukan karena adanya kerusakan pada bus. Sarjono juga mengatakan setelah bus berhasil keluar dari rel, pelanggan kemudian naik kembali ke dalam bus dan melanjutkan perjalanannya. Atas kejadian ini, pihak Transjakarta melalui tim operasional dan tim teknik akan melakukan investigasi lebih lanjut sehingga menyebab kejadian saat ini tengah diselidiki oleh pihak yang terkait. Terima kasih telah menonton!